Pertolongan pertama Kalian pasti pernah melihat atau bahkan mengalami kejadian darurat yang tidak terluka. Seperti melihat orang tenggelam atau mungkin kejadian yang kecil seperti terjatuh. Sebagian dari kalian mungkin juga tahu bahwa pada kejadian darurat seperti ini dibutuhkan pertolongan pertama. Tapi, apa sih pertolongan pertama itu? Pertolongan pertama adalah suatu upaya pertolongan langsung yang diberikan kepada orang yang sakit ataupun terluka. Tindakan ini tetap dilakukan hingga tenaga medis profesional datang. Karena pada dasarnya, pertolongan pertama memiliki beberapa tujuan. Seperti mengamatkan nyawa, mencegah kosukan lebih lanjut, dan yang terakhir adalah mendukung kesembuhan dari korban. Beberapa dari kalian mungkin beranggapan bahwa pertolongan pertama hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis profesional saja. Padahal, semua orang bisa memberikan pertolongan pertama lho. Asal mengikuti langkah-langkah panduan pertolongan pertama dengan baik dan benar. Sebelum memberikan pertolongan pertama, ada beberapa hal yang harus diingat. Yaitu, apati situasi dan utamakan keselamatan. Pastikan kekondisi aman sebelum melakukan pertolongan. Jadi, jangan nekat menolong orang penuh ya, jika kita tidak bisa berenang. Selanjutnya, tangani luka serius terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk meminta bantuan jika kita tidak bisa memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Kalian pasti juga bertanya-tanya, langkah-langkah pemberian pertolongan pertama yang baik dan benar itu seperti apa sih? Untuk mengetahuinya, ayo kita ikuti kisah Rudy. Perkenalkan, ini Rudy. Ayo kita ikut keseharian ya, untuk mengetahui contoh kecil kejadian apa saja yang membutuhkan pertolongan pertama. Sama seperti kalian, Rudy mengawali harinya dengan sarapan, tapi tampaknya dia makan terlalu terburu-buru. Sampai akhirnya, ia pun tersedak. Ibu Rudy pun segera berdiri di belakang Rudy, dan membungkukan sedikit tubuh Rudy. Lalu kemudian memukul punggung Rudy sebanyak lima kali. Melihat anaknya masih tersedak, ibu Rudy pun segera meletakkan pelikinya di atas besar Rudy. Lalu mengepalkan tangannya, sehingga saat dikepalkan, posisi ibu jari berada dekat dengan tulang rusuk Rudy. Selanjutnya, ibu Rudy melakukan gerakan mendorong ke dalam lalu ke atas. Gerakan ini dilakukan hingga makanan yang menyumbat ke dalam jelur pernafasan Rudy dapat dikeluarkan. Tindakan ini dinamakan sebagai Hamlet Manoeuvre. Saat perjalanan ke sekolah, Rudy lagi-lagi tidak berhati-hati, hingga akhirnya... Taukah kamu bahwa menadahkan kepala merupakan kesalahan yang sering dilakukan? Karena saat menadahkan kepala, darah dari hidung dapat masuk ke dalam tenggorokan, atau bahkan masuk ke dalam jalur pernafasan. Sedangkan posisi yang paling tepat saat mengalami mimisan adalah dengan menundukkan kepala. Beruntung, ada seorang kakek yang kebetulan melihat Rudy dan menawarkan tisu kepada Rudy. Kakek itu pun meminta Rudy untuk memecat tulang lunak pada hidung dan menundukkan kepala. Selanjutnya, kakek itu menyuruh Rudy untuk terus memecat hidungnya selama 10 menit hingga pendarahan berhenti. Oh iya, kakek itu juga meminta Rudy untuk bernafas menggunakan mulut dan tidak menyumbat lubang hidungnya dengan tisu atau objek apapun. Akhirnya, Rudy tiba di sekolah. Namun, saat sedang upacara, tiba-tiba... Beruntung, Rudy mengetahui bagaimana cara menangani orang yang piksan. Saat suasana menjadi kacau, Rudy pun dengan cekatan bertindak. Ia segera melonggarkan pakaian korban. Selanjutnya, ia mendongakan kepala temannya dan mengakat kaki temannya sekitar kurang lebih 30 cm. Hal ini dilakukan agar korban bisa lebih mudah bernafas dan juga darah yang membawa oksigen dapat mengalir ke otak. Setelah sadar, Rudy memberikan minuman yang mengandung gula kepada temannya. Melihat tindakan Rudy, tak sedikit teman-teman Rudy yang kagum. Rudy pun merasa senang karena ia bisa membantu temannya. Sama seperti Rudy, kita tidak tahu kapan situasi darurat akan datang. Karena setelah kan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Entah itu di rumah, di jalan, maupun di sekolah. Dengan mempelajari pertolongan pertama, kita tak hanya membantu diri sendiri, namun juga orang-orang di sekitar kita. Di episode selanjutnya, kita akan membahas pertolongan pertama untuk luka bakar, ram, dan juga luka yang mengeluarkan darah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa mendownload e-book yang ada di kolom deskripsi. Ayo belajar pertolongan pertama agar bisa jadi pahlawan untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.